Hai guys, welcome back to my channel, Widya Elvia Apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan jangan lupa selalu bersyukur untuk hari ini Nah, di video kali ini aku akan share kepada teman-teman semua Ini tuh banyak banget dari teman-teman yang nanyain Interview kalau mau kerja di rumah sakit itu apa aja sih pertanyaannya? Nah, di video kali ini kita akan bahas untas ya teman-teman Ini menurut pengalaman aku ya dan pengalaman teman-teman aku juga Jadi aku rangkum jadi satu, aku akan share di sini Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ketika mau interview di sebuah perusahaan atau di rumah sakit Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel aku Jangan lupa subscribe Widya Elvia Klik tombol merah di bawah Dan jangan lupa like, comment, and share Semoga video ini bisa membantu dan mereferensi teman-teman yang mau kerja Khususnya untuk teman-teman akis yang baru fresh curious ya Yang baru lulus kuliah Oke langsung aja, jadi disini tuh aku udah ngerangkum Ada sekitar 8 pertanyaan yang diajukan oleh HRD dan pimpinan perusahaan, pimpinan rumah sakit yang diajukan kepada saya Kepada aku kemarin Jadi kemarin tuh pas aku interview ada 8 pertanyaan Dan itu rata-rata pertanyaan sama dengan teman-temanku yang lain Jadi dari rumah sakit lain Ataupun rumah sakit yang sama itu pertanyaannya hampir mirip semuanya gitu Pertanyaan yang pertama itu Kita disuruh untuk memperkenalkan diri kita gitu Jadi harus, nah ini tips untuk menjawabnya Jadi teman-teman harus menjawab sesuai dengan ada yang di CV Ya teman-teman kan pasti kalau mau kerja harus bikin CV dulu kan Nah disitu teman-teman jelasin diri teman-teman sesuai yang ada di CV Nah ini contoh untuk pertanyaannya dan contoh untuk menjawabnya teman-teman Sesuai dengan pengalaman aku Kenalkan diri anda Selamat pagi Bapak, Ibu Terima kasih atas waktunya Perkenalkan nama saya Widya Tunasana Saya lulusan Stikas dan Mahusada Bandung Program Studi D3 Keperawatan Saya kompeten dalam bidang keperawatan dan saya menyukai tantangan Saya memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan tim maupun individu Komunikatif dan mampu berinteraksi dengan lingkungan baru Nah itu adalah contoh menjawab pertanyaan yang pertama Alias apa ya perkenalan diri gitu ya Nah untuk pertanyaan kedua Ini teman-teman bakal ditanya Apa alasan kamu ingin bergabung di perusahaan ini atau di rumah sakit ini Nah jawaban aku seperti ini Menjawab alasan saya ingin bergabung di perusahaan ini Karena saya ingin menyalurkan potensi dalam diri saya dan latar pendidikan saya cocok dengan sisi yang saya lamar di perusahaan ini Untuk pertanyaan ketiga ini Biasanya HRD akan menanyakan alasan kenapa perusahaan ini harus menerima anda Nah kalau Nah untuk menjawabnya teman-teman dapat menjawab seperti ini Karena saya mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk melakukan asuhan keperawatan Memberikan peningkatan pelayanan untuk perusahaan ini di masa yang akan datang Terus pertanyaan selanjutnya itu Apa yang dapat anda berikan kepada perusahaan kami Nah pas itu aku jawabnya Untuk di posisi ini Karena saya dari ID3 keperawatan Saya akan memberikan asuhan keperawatan secara paripurna kepada pasien Yang tidak memilih-milih pasien Dan melakukan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku Pertanyaan selanjutnya Ini yang banyak banget teman-teman Jangan sampai apa ya Biasanya bingung kalau ditanya ini tuh Berapa gaji yang anda harapkan Nah pas ini emang rada bingung ya teman-teman Tapi sebisa mungkin kita harus profesional Jadi pas kemarin aku tuh jawabnya gini Sesuai dengan ketentuan perusahaan dan undang-undang Lumpah untuk tenaga kesehatan khususnya perawat dan layak untuk kami Jadi gitu teman-teman jawabnya Biasanya nanti ada negosiasi untuk masalah gaji Cocok apa enggaknya terserah teman-teman mau diterima atau enggak gitu Pertanyaan selanjutnya Jadi ini bukan pertanyaannya Jadi setelah pertanyaan tadi tuh selesai Baru skill kita dilatih disitu teman-teman Jadi ceritanya ada Salah satu kakak perawat yang masuk Dan dia tiba-tiba pura-pura shock Langsung pingsan Aku bingung Kenapa ini? Aku langsung kan Langsung bangun dan Ingin melakukan RJP gitu Karena awalnya aku enggak mikir kalau itu Emang lagi drama Supaya mengasah potensi aku Mengasah skill aku gitu Jadi pas si perawat ini Perawat senior ini pingsan Aku langsung Apa ya? Reflek bangun dan ngebantuin untuk posisi yang benar gitu Terus langsung tanya Sok Diapain kalau ada pasien gitu? Aku langsung think Oh kakaknya ini BTCLS Padahal aku enggak tahu ya Karena aku interview Orang yang pertama masuk Jadi aku enggak tahu bocoran apa-apa Jadi pur aku Belajar tentang BTCLS tuh Bener-bener kepake Pas itu gini Nah terus Pas itu Yaudah yang pertama Aman pasien Yang pertama aman diri Aman pasien Aman lingkungan Ya oke bagus Setelah itu apa katanya Kata HRD Eh kata pimpin rumah sakit Terus aku jawab Kita telepon Tenaga kesehatan Ambulan gitu Tolong-tolong Ada pasien tidak sadarkan diri Laki-laki di jalan Di jalan titik-titik Kecelakaan gitu Terus Abis itu kita cek respon Pokoknya kita dari awal Sampai akhir RGP semuanya Bener-bener Detail Jadi teman-teman Kalau mau interview Harus hapalin Bener-bener BTCLS nya ya Teman-teman pasti udah Sebelum lulus tuh Pasti udah pelatihan BTCLS Ini wajib banget Kalian ikut pelatihan ini Karena bakalan dipake Ya teman-teman Bakalan dikuras Tuntas di interview ini Jadi Pokoknya Ditanyain semuanya Oke Kalau udah kayak gitu Nadi gak ada Napas gak ada Diapain Oke Di Ini ya Di RGP Terus Check and Littil gitu Cross finger Cari Apakah ada Yang menghalangi Jalan napas Terus baru tuh RGP Berapa siklus 30 banding 2 Gitu kan Jadi bang Bener-bener Dilatih semua Yang kita Pelajari Di BTCLS itu Nah udah selesai semua Udah Sampai miring mantap Terakhir kan Miring mantap kan Kalau sudah ada Nafa Sudah ada nadi Boleh miring mantap Nah setelah itu Aku duduk lagi tuh Udah duduk lagi Dan Ditanya Kamu Bisa apa aja Dupaan kata Pimpinan rumah sakit Saya bisa Impus Kateter NGT GP Terus Oke Gimana Caranya Kateter Cara pemasangan Kateter Sesuai SOP Nah baru tuh Kita dari awal Sampai akhir Kita Apa ya Kita Ilustrasikan Kita kayak lagi Masang gitu Dan tau gak Patopisiologinya Harus bener Jadi kalau Kita harus Masukinya ke Ureter Atau uretera Jadi ditanya Benernya yang mana Gitu kan Jadi emang bener-bener Patopisiologinya juga Temen-temen harus hafalin Ya terus Kateter udah selesai Selanjutnya Setelah kateter Kamu bisa apa lagi Impus Oke SOP Gimana Tata cara impus Yang pertama Aksesmen dulu Kepada pasien Blablabla Semuanya udah selesai Sampai sudah Impus terpasang Apa namanya Sudah Selesai tindakan Lalu Ditanya lagi Bisa NGT Enggak Bisa Nah terus Gimana caranya Udah NGT Udah selesai Diilustrasikan Jadi seakan-akan Kita lagi masang Tapi sambil ngomong Gimana Apa namanya Tata caranya Sesuai SOP Kan biasanya Diajarin tuh Di lab Teman-teman Waktu kuliah Nah yang terakhir Yang terakhir itu Cuci tangan Teman-teman Pasti itu Bakal diuji Cuci tangan 6 langkah itu Bener enggak Nah terus Ya udah Diuji Bener semua Terus Ya udah Langsung Alhamdulillah Aku interview Itu tanggal 20 ya Teman-teman Terus Eh tanggal 20 Apa 19 sih Pokoknya mah Sekitar tanggal 20 Dan tanggal 26 Aku Masuk Kerja Diterima Alhamdulillah Nah teman-teman Untuk Kisi-kisi Tes tulisnya Disini Aku bakal share juga Ya teman-teman Kali aja Bisa Buat jadi referensi Teman-teman semua Nah Disitu tuh Yang paling Banget aku inget Itu Kita Belajar Harus belajar Tentang Resep obat Maupun itu Anak atau Dewasa Dan baji Itu harus belajar Yang kedua Menghitung Tetesan impus Sama Habisnya Harus habis Berapa rabu Berapa jam Kayak gitu Terus Luas luka bakar Terus Triase Dan Tentang Asuhan Keperawatan Gitu Sama normal Keperawatan Biasanya Itu juga Ditanyain Tapi ya Ini Sepengalaman Aku ya teman-teman Jadi Cuma Ngeshare Sepengalaman Aku Kali aja Nanti Bisa Membantu Teman-teman Yang mau Interview Gak jauh beda ya Pertanyaannya Setiap rumah sakit Pasti ya Gak jauh dari situ Pertanyaannya Karena kan kita Bukan Perusahaan Yang Lain Ini kan rumah sakit Pasti ditanya Tentang BTCLS Pertanyaan Tentang Intervensi Ke pasien Tentang SOP Dan lain sebagainya Ya Paling itu aja Teman-teman Kita Selainnya Semoga Video ini Bermanfaat Buat teman-teman Jangan lupa juga Selalu support aku ya Teman-teman Mohon maaf juga Aku sekarang Jarang banget Upload video Karena Udah kerja Jadi rada sibuk ya Teman-teman Untuk bagi Waktunya Ya itu Cukup sekian aja Video dari aku Semoga teman-teman suka Jangan lupa like juga ya Teman-teman Terima kasih udah nonton Assalamualaikum Bye Bye